Nah ini merupakan, kalau perbentukannya seperti ini, itu merupakan arca perbentukan dari patung ganesa, itu terdapat dua. Nah biasanya kalau ada patung ganesa atau apa, itu kalau di candi, itu biasanya terdapat juga patung atau arca dua rapalah, tapi di sini nggak ada. Terima kasih telah menonton! 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 hanya berlubang-berlubang tapi posisi batunya itu udah gak utuh ini biasa masyarakat Jawa pada umumnya itu menyebutnya batu dakon selain selain ini ya ini yang terkumpul jadi satu itu yang di sebelah kanan waktu pintu masuk itu juga terdapat beberapa makam tapi saya secara langsung secara detail enggak enggak ini ya enggak mau menyimpulkan itu makam kalau sebanyak itu itu bisa disimpulkan makam umum tapi di era sekarang ataupun atau era dulu zaman dahulu kalau bisa di era zaman dahulu menurut saya yaitu merupakan makam dari ini ya ya mungkin dari para leluhur kita yang masih memeluk kepercayaan hidup Buddha itu mungkin makam-makam orang zaman terdahulu yang ada disini tapi banyak itu enggak cuma satu atau dua tapi banyak-banyak terdapat makam nah ini pemirsa yang ini yang saya masuk yang saya masuk watu dakon yang ini jadi ada beberapa lubang-lubang kecil ya kan bukan lubang tapi cekungan-cekungan kecil itu berapa ya biasanya kalau kita bermain dakon yang selain cekungan kecil itu terdapat dua cekungan besar antara satu yang kalau ibaratnya tiap sudut-sudut itu mempunyai ini ya cekungan-cekungan besar nah ini mungkin yang bagian di sini udah patah jadi ini cekungan besarnya masih ada satu biasanya kalau ini masih berwujud panjang di sini mungkin juga ada cekungan besar jadi biasanya itu dua nah ini yang saya sebut tadi harta dari perbunuhkan patung danesan bagian kepala hilang ini juga udah ini ya banyak lumut yang menjadi parasit ini memang keberadaannya ini ini ya nggak terawat ini saya kembalikan lagi buat pemirsa yang membuat saya kaget tadi setelah memasuki area ini ya bunden watu lesung ini itu saya tidak menemukan satupun papan peringatan ya jadi apa ya mungkin tempat ini masih alami yang saya masuk masih alami itu di sekitaran bunden ini tuh masih alami tidak adanya papan peringatan jadi saya pun juga nggak nggak bisa mempelajari dari situ apakah mungkin ini dulu merupakan masa majapahit ataupun masa mataram kuno dari situ saya tidak bisa menyimpulkan ya mungkin belum belum pernah ada penelitian di sini ya tentang penemuan-penemuan situs ini secara menyeluruh mungkin kalau di sini itu digali mungkin banyak terdapat ini ya peninggalan-peninggalan atau jenis terkastasi lain yang terdapat di sini karena informasi dari sejarah yang saya baca sedulung merupakan sini itu bunden yang terpendam ya ini salah satu pohon tertua yang ada di sini ini kalau mungkin ini kalau dicangkup lima sampai enam orang belum cukup karena besar dua pohon kalau ini jenisnya pohon apa saya juga kurang tahu yang kalau yang di sebelah kanan kalau dari pintu masuk itu terdapat satu pohon pohon asam asem lah pohon asem ini dari saya di sini nggak mau menyimpulkan panjang lebar cukup yang terdapat di sini aja yang bisa kita lihat secara langsung kalau kita mau mengulik sejarah tentang sini tentang asal-usul daerah tersebut itu akan panjang dalam arti panjang itu saya dalam kisah masyarakat aja sejarah ini ya perkembangan masyarakat itu pun banyak versi dan belum tentu salah satunya itu ini ya mempunyai kesamaan jadi saya nggak akan menyimpulkan itu yang cukup saya sampaikan yang bisa kita lihat secara langsung aja di biar nggak menimbulkan kontroversi buat semua pemirsa lampa jaga ini selain merupakan punden yang bisa kelakuan di masyarakat sini tempat ini juga bagus buat para pelajar ya khususnya buat para pelajar entah itu SD sampai jenjang kuliah tempat ini bagus buat ini ya wisata edukasi buat wisata edukasi mengenal-mengenal peninggalan-peninggalan sejarah pada masa lalu adanya nenek moyang ya adanya kita sampai sekarang adanya tragedi adanya kejadian ya adanya sejarah yang bisa sampai sekarang yang sampai sekarang bisa kita pelajari inilah punden watu lesung jangan tanya watu lesungnya dimana itu yang menjadi teka teki ya buat semua pemirsa mari kita jaga bersama kita rawat bersama kita uri-uri bersama adanya sejarah budaya itu biar nggak usang semakin bertambah tahun jangan biarkan sejarah itu pudar ya sekian yang bisa saya sampaikan disini ini saya sangat setuju kalau tempat ini ini ya keberadaannya tetap alami yang saya bilang tadi makam yang ada di sebelah kanan saya yang dibawah pohon asam nah pemirsa di samping kiri saya ini terdapat sebuah makam itu kan terlihat ininya apa kayak tanda 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 ya ini terus yang sebelah kirinya lagi itu juga banyak yang saya bilang tadi ya mungkin sebagian besar yang ada disini kalau yang makam makam tua ya tapi ya jangan saya nggak menyimpulkan secara pastinya ya mungkin dulu ini merupakan makam dari orang-orang terdahulu yang saya sebutkan di awal pembicaraan tadi mungkin ini bagian dari ini ya nenek moyang kita atau leluhur kita yang masih menganut atau dalam arti kepercayaan Hindu Buddha banyak banget ternyata bukan satu dua tapi banyak ini terdapat banyak makam ini selain itu keberadaan batu batakuno ini ini juga banyak tersebar disini mungkin ini juga merupakan kompleks candi atau entah dulu yang digunakan untuk ini ya untuk sembahyang atau untuk apa tapi saya membaca itu disini juga merupakan candi tapi lebih mungkin karena keberadaannya ini sudah nggak utuh ya banyaknya batu-batu batam merah disini nah dipunden itu merupakan pusatnya yang mengarahnya ke timur atau ke timur barat kalau kemungkinan sih melihat dari ini ya itu mengarah ke timur barat biasanya orang dalam zaman dahulu itu dari awal munculnya matahari sampai terbenamnya matahari selain itu juga selain terdapat banyaknya batu batam merah yang besar-besar itu juga terdapat batu-batu kecil yang banyak tapi bukan batu-batu kecil biasa ya tapi batu-batu kecil itu merupakan peninggalan juga dari masa lalu ya semoga perjalanan saya di punden waktu lesung ini bisa diambil pelajarannya dibuat semua pemirsa lampa jagat inilah budaya kita inilah sejarah kita yang perlu kita uri-uri yang perlu kita jaga bersama di antara lain antara kebersihannya kelestariannya dan keberadaannya sampai sekarang janganlah kita ini ya kita rusak ataupun kita jadikan ini ya apa ya ibaratnya jadi hal yang tidak berguna jadi biar bisa bermanfaat sampai generasi-generasi selanjutnya ya itulah perjumpaan saya di Watu Lesung jangan lupa tetap ikutin perjalanan saya di video-video selanjutnya tetap masih bersama saya Cak Gondrong di Lampah Jagat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati